Pemirsa dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-402, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kirap mobil hias. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-402, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar kirap mobil hias, Sabtu 24 Agustus 2024. Bupati Pekalongan Fadiyah Arafik berkesempatan membuka peserta kirap didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Asraf Abu. Ketua Sementara DPRD Abdul Munir, Forkopimda, para peserta kirap dan disaksikan ribuan masyarakat. Kirap dimulai dengan mobil hias rombongan bupati di susul Forkopimda dan mobil hias OPD serta peserta lainnya. Ada pun rute kirap mobil hias dimulai dari Bouloufort, Depan Alun-Alun Kacen, Rowolaku, Bojong, Sorabayan, Bodo, Kedunguni, Keranji, Langkap, Larikan Doro, Karanganyar, dan Finis di Kacen. Bupati saat ditemui, usai melepas peserta kirap berharap semoga kirap diberikan kelancaran dan keselamatan. Dan di hari jadi, Kabupaten Pekalongan yang ke-402, Bupati berharap agar masyarakat Kota Santri semakin sejahtera. Sementara itu, Ketua Panitia Kirap Mobil Hias Wahyu Kuncoro menuturkan sejumlah peserta kirap ada 68 mobil hias. Ditambah dengan mobil pendukung, total keseluruhan ada sekitar 98 mobil yang terdiri dari OPD, unsur instansi vertikal, perusahaan daerah, kecamatan, perguruan tinggi, dan lainnya. Total keseluruhan itu peserta ada 68, tetapi dengan pendukung hampir 100, ada 90-an pengiringan benderaan, 98. Tujuhannya apa tujuan dari PAWE ini, Pak? Ya, PAWE ini adalah untuk bentuk-bentuk rasa syukur atas hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-7-10-9, dan kita rencanakan supaya masyarakat juga dapat mengikuti dan menikmati masyarakat dari. Yang mengikuti kegiatan PAWE hari ini ada dari OPD, Ketamatan, dan kemudian dari unsur-unsur perusahaan maupun instansi vertikal.